Pengen, ehem ya, sudah pengen, ehem, eh kita dapet telur. Oke, kita bakal coba gacha disini, pangkan satu starglass lagi di dalam salah satu inventory kita ini ya. Halo po, kembali lagi di channel Gelo. Di video kali ini, kita bakal lanjutin lagi seris petolangan si Conny. Nah, di episode kali ini po, kita bakal coba buat yang namanya pilar ya. Soalnya rumah kita ini temanya bawah tanah, jadi kalau dari jauh itu nggak terlalu kelihatan ya. Jadi disini kita bakal coba buat yang namanya pilar, biar rumah kita tuh agak kelihatan dari jauh ya po. Dan disini saya pengen buat pilarnya itu kayak gini, saya bakal buat 1, 2, 3, 4. Dan nanti ini bakal terbuat dari kaca, dan bakal menjulang ke atas sampai ke langit ketujuh ya. Ya nggak, sampai ke langit ketujuh juga, sampai 100 blok ke atas. Dan itu bakal terbuat dari kaca, dan nanti di tengah-tengahnya ini kita bakal isi dengan lava. Jadi itu nanti bakal kayak acahnya beacon ya. Nah, tapi sebelum kita membuat pilarnya itu, disini saya pengen beres-beres dulu inventory-nya. Soalnya inventory kita disini itu masih penuh banget dan berantakan bekas kita jalan-jalan kemarin ya. Jadi kita bakal coba masuk dulu ke dalam rumah kita, dan kita bakal coba beres-beres inventory dulu ya po. Oke po, dan disini saya sudah selesai buat beres-beres inventory-nya, jadi nggak terlalu penuh kayak tadi, dan sudah lumayan rapi ya. Oh, dan disini masih ada spur lock, mungkin saya bakal coba taruh aja ke sini. Oh, iya, dan disini saya juga pengen ngasih makan lewan ternak kita, karena kemarin itu kita sudah tinggalin mereka selama beberapa hari. Jadi mereka itu sudah pasti pengen, ya, sudah pengen, ya, pengen begitu. Jadi kita bakal langsung kasih aja mereka makan disini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oh, dan satu disini yang nyangkut, pasien banget. Nggak bisa ke sini lagi. Oh, tapi disini saya juga pengen ganti ini, saya pengen ganti pintu masuknya ini, pintu masuk ke dalam kandangnya ini, menggunakan trapdoor ya. Oke po, dan disini saya sudah membuat trapdoor-nya, jadi kita bakal coba langsung ganti aja ini pintu kandangnya. Kita bakal coba ganti dulu dari sebelah sini, baru kita bakal kasih dua tiang kayak gini. Di sebelah sini juga saya bakal ganti, dan saya bakal ganti menggunakan dua tiang kayak gini ya. Nah, baru di tengah-tengahnya ini, pintu pagarnya ini, kita bakal ganti menggunakan trapdoor. Nah, kayak gini. Nah, kalau kayak gini tuh hewan-hewannya nggak bisa keluar sama sekali, tapi kita tetap bisa masuk ya. Kita bisa lompat-lompat dengan luasa, po, kayak gini ya. Oke, yang di sebelah sini kita juga bakal ganti ya, kita bakal buka lagi tiangnya. Oke po, dan disini kita sudah selesai buat mengganti pintu kandangnya ya. Kita sudah ganti yang awalnya pakai pagar biasa ini. Kita sudah ganti menjadi ini ya, menjadi trapdoor. Jadi, kita bisa lompat-lompat ke dalam kandangnya ini dengan luasa ya. Ya, walaupun sebenarnya kita juga bisa kasih karpet di atas pagarnya ini. Cuma nanti tuh bakal menghilangkan nilai estetik ya. Jadi ya, kita buatnya kayak gini ya. Biar nilai estetiknya tuh nggak hilang, po. Oh, dan disini kita juga bakal keluarin sapi kita yang nyangkut ini ya. Saya juga nggak tahu kenapa kayak mana dia bisa nyangkut. Tapi malah dipojokkan terus sini-sini. Jangan di situ, nanti kamu nyangkut lagi. Oke, nice. Baru kita bakal pasang di sebelah sini. Dan semoga aja dia nggak nyangkut lagi ya. Oke, kita bakal langsung keluar aja disini. Dan, oh ini mungkin saya bakal coba taruh witnya di sebelah sini. Dan kita bakal langsung keluar aja untuk membuat pilarnya ya, po. Oh, dan disini untuk membuat pilarnya itu kita membutuhkan yang namanya banyak kaca ya. Kita membutuhkan sekitar 400 kaca. Soalnya saya pengen itu buatnya setinggi 100 blok atas. Dan karena ada 4 sisi, jadi kita membutuhkan 100 dikali 4 ya. Kita membutuhkan 400 blok kaca ya kira-kira. Dan disini saya pengen ambil pasir untuk membuat kaca itu di sungai ini aja. Semoga aja cukup. Jadi kita bakal coba membuat sovel dulu untuk mengambil pasirnya ya. Soalnya kalian bisa lihat sendiri disini sovel kita sudah berada di ujung air hayatnya ya. Sudah mau meninggoy. Jadi kita bakal coba buat dulu sovel disini satu. Oh, disini kita punya sovel tapi ya masih kurang kayaknya. Jadi kita bakal buat lagi satu disini. Dan disini saya juga bakal bawa yang nanya pintu. Soalnya nanti kita kayaknya bakal bernapas dalam air ya. Untuk ngambil pasirnya itu. Dan disini saya juga bakal bawa tanah buat nutupin beberapa bagian yang kira-kira bisa kita kuras ya airnya. Oh, tapi disini nampaknya sudah sore. Mungkin kita bakal coba nunggu besok pagi aja biar kita nggak harus begadang buat ngambil pasirnya ya, kok. Dan karena disitu masih sore juga sambil menunggu matahari terbenam. Mungkin kita bakal coba sedikit bersih-bersih disini. Soalnya ini rumputnya ganggu banget ya. Jadi rumah kita ini kayak nggak terurus sama sekali, kok. Jadi ya kita bakal coba bersih-bersih dulu disini. Oke po, dan disitu mataharinya sudah terbenam. Dan kalian bisa lihat juga bulannya sudah mulai terbit ya. Jadi kita bakal coba tidur aja dulu buat malam ini. Dan besok pagi kita bakal langsung gas buat melakukan kegiatan kolinisasinya dengan mengambil pasir. Oke, kita bakal coba tidur aja disini. Kita bakal tidur. Nah, pagi sudah tiba dan disini kita bakal langsung aja melanjutkan kegiatan kolinisasi dengan mengambil pasir ya. Oh, dan disitu ada creeper. Kalian bisa lihat disitu ada creeper yang sedang menyamar dengan rumput-rumput orang hijau. Kita jauh-jauh aja jangan sampai mendekati kita ya. Soalnya kita mau melakukan kegiatan kolinisasi kali ini tuh dengan tenang ya. Tanpa ada yang sedikit masalah. Nah, jadi kita bakal coba mengambil pasir yang ada disini. Dan disini mungkin saya bakal coba tutup aja dulu beberapa bagian air-airnya ini. Biar kita bisa mengeringkannya ya. Jadi kita bisa mengambil pasir itu dengan tenang tanpa harus diganggu sama air. Ya, disini tanahnya kurang. Mungkin disini saya bakal coba ambil dulu tanahnya soalnya tanahnya itu kurang ya. Oke, dan disini saya sudah mengambil tanahnya lagi. Jadi kita bakal tutup lagi ini bagian air-airnya biar nggak ada lagi air-airnya sama sekali ya. Oke, dan disini kita sudah selesai buat nambah airnya ini. Jadi nggak ada air yang sama sekali. Dan disini kita bisa dengan tenang buat mengambil pasir ya. Oke, kita bakal langsung ambil aja ini pasir-pasir yang ada untuk membuat kaca ya. Oh, dan disini sovel kita nampaknya langsung hancur. Jadi untungnya kita sudah membuat sovel lagi disini. Jadi kita bisa langsung ambil lagi pasir-pasirnya ini ya. Oke, mengambil pasir, mengambil pasir. Oh, dan disini biar nggak terlalu lama bagian ngambil pasir-pasirnya. Mungkin saya bakal buatkan timelapse aja ya. Oke, sip. Mantap. Oke, po, dan disini kita sudah selesai buat mengambil pasirnya. Kita sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita sudah mendapatkan 7 setak pasir. Dan disini juga sudah malam. Mungkin kita bakal cuap pulang aja ya. Oh, dan disitu ada lava. Di sebelah kanan kita ini ada lava ya nampaknya. Mungkin nanti kita bisa ngambil lavanya tuh dari sini aja. Jadi kita nggak harus keretakan bumi ya. Tapi sebelum itu kita bakal cuap pulang aja dulu karena ini sudah malam. Dan nanti bakal ada makhluk-makhluk halus yang datangin kita ya. Ini contoh ada 1 laba-laba di sebelah sini. Kita bakal kabur aja. Soalnya disini saya belum pengen cari masalah dengan para makhluk goib ini ya. Eh, kita dapat telur. Oke, kita bakal coba gacha disini. Eh, apa itu? Aspet kalau kagetnya saya. Ada skeleton nampaknya disitu nggak terlalu kelihatan ya. Eh, santuy dong. Santuy bro, santuy, santuy. Oke, kita bakal langsung masuk ke dalam rumah kita dan kita bakal coba langsung tidur. Oke, po. Pagi sudah tiba dan disini kita bakal coba langsung bakar aja pasir-pasir yang kita punya ini ke dalam penggorengan. Eh, ke dalam penggorengan kan. Kedalam furnace yang kita punya ya. Oke, sebelah sini. Yah, cuma ada 5. Oke, mungkin saya bakal coba kasih setengahnya ke sebelah sini. Setengah ke sebelah sini. Baru disini kita juga bakal bakar lagi. Oke, dan disini masih ada 2 stack yang belum bisa kita bakar ya. Soalnya kita kekurangan furnace. Jadi, disini mungkin kita bakal coba ambil kabel stone lagi. Soalnya disini kita cukup kekurangan kabel stone untuk membuat furnace-nya ya. Cuma ada 11. Dan ini kurang banget. Jadi ya, kita akan ambil kabel stone dulu. Sekalian cari beberapa kol ya. Soalnya di dekat rumah kita ini kalau nggak salah ada kayak gini ya. Ada kayak semacam buah-buah tanah. Ya, walaupun nggak terlalu buah-buah amat. Cuma yang bisa lah. Nah, ada kol disini beberapa lumayan banget. Kita bakal coba ambil. Oke, po. Dan disini kita mendapatkan 46 kol. Dan kita juga bakal mengambil beberapa batu disini untuk membuat furnace-nya ya. Oke, kita mungkin bakal coba ambil nggak usah terlalu banyak. Mungkin kita bakal ambil sekitar 20 aja. Soalnya untuk membuat satu furnace itu kalau nggak salah kita membutuhkan yang namanya 8 kabel stone ya. Jadi ya kita... Nah, kayaknya sudah cukup. Sudah 17. Oke, kita bakal coba pulang aja langsung. Dan kita bakal membuat furnace. Lalu kita bakal langsung bakar pasir yang kita punya ya. Oke, po. Dan disini saya sudah selesai untuk membuat furnace-nya. Dan disini saya juga sudah membakar pasirnya ya. Dan mungkin sambil menunggu pasirnya ini berubah menjadi kaca. Mungkin disini saya bakal coba sedikit melakukan kegiatan bersih-bersih aja ya. Soalnya kalau kalian bisa lihat disini, itu rumah kita masih kotor banget ya. Masih banyak rumput-rumputnya ini. Jadi mungkin kita bakal coba bersih-bersihnya dulu ya. Sekalian menunggu pasirnya itu berubah menjadi kaca, po. Oke, kita bakal langsung bersih-bersih disini. Bersih-bersih, bersih, 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 bersih. Bersih-bersih. Oke, po. Dan disini kita sudah selesai buat bersih-bersihnya. Ya, walaupun nggak terlalu bersih ya. Tapi lumayan banget. Nggak kayak tadi. Banyak banget rumputnya. Dan disini karena sudah bersih, mungkin kita bakal coba taruh beberapa obor di sekitar sini. Biar nggak ada monster-monster yang sepaun ya di sekitar rumah kita ini. Jadi kita bakal coba taruh beberapa obor di sekitar sini. Yang di bagian yang sudah kita bersihkan tadi ya. Oke, di sebelah sini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Satu. Oke, po. Dan disini kita sudah selesai buat naruh beberapa obor di sekitar rumah kita. Jadi agak terang ya. Nggak kayak tadi. Gelap banget. Dan disini karena juga sudah malam. Mungkin kita bakal coba tidur raya dulu. Dan buat besok pagi kita bakal sungguh saja untuk pembuatan pilarnya ya, po. Oke, jadi malam ini kita bakal coba tidur raya dulu. Tidur. Oke, po. Pagi sudah tiba. Dan disini saya sudah mengambil. Semua glass yang kita bakar kemarin. Dan juga tadi saya menemukan satu star glass lagi di dalam salah satu inventory kita ini ya. Dan disini juga masih ada beberapa. Kita bakal ambil aja semuanya. Dan disini sebelum kita memulai kegiatan kulinisasi untuk pembuatan pilarnya. Kita akan mengambil yang namanya ini dulu ya. Kita bakal mengambil yang namanya lava. Soalnya ya kita membutuhkan lava itu sebagai penerangnya. Sebagai inti dari pilarnya itu ya. Mungkin disini saya bakal coba buang aja dulu nih airnya. Dan kita bakal mengambil lava yang kemarin kita temukan ya. Di sebelah sini. Kalau nggak salah di balik gunung ini. Kita itu melihat ada yang namanya lava. Jadi kita bakal coba ambil aja lavanya ya. Oke. Oke, po. Dan disini kita sudah sampai ke tempat lava-lavanya. Dan kita bakal langsung aja ambil lavanya disini. Kita bakal ambil dari pusat lavanya ya. Soalnya kalau kita ambil di bawah kayak gini itu nggak bisa sama sekali. Jadi kita harus ambilnya dari atas sini ya. Dari pusatnya memang. Oke, kita bakal langsung ambil. Set. Dan ya, kita mendapatkan achievement. Oke, kalau gini kita sudah lengkap peralatannya. Sudah ada lava, sudah ada kaca. Dan sudah ada kabel stone yang kita butuhkan untuk membuat fondasi awalnya ya. Oke, po. Dan disini kita sudah kembali ke rumah kita. Dan disini saya sudah memutuskan untuk membuat pilarnya tuh di sebelah sini ya. Soalnya disini tuh nanti saya bakal coba perbesar rumah kita ke arah sebelah sana. Nah, jadi nanti tuh di sebelah sini kemungkinan besar bakal jadi ini ya. Bakal jadi pusatnya atau bakal jadi tengahnya. Jadi ya, kita bakal coba buat aja disini pilarnya. Tapi sebelum membuat pilar kacanya disini saya pengen buat dulu yang namanya fondasinya ya. Jadi fondasinya itu kita bakal buat kayak gini. Satu. Eh, jangan disini kurang ke sebelah sini deh. Ke sebelah sini. Nah, ke sebelah sini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oke, po. Dan disini fondasi buat pilarnya sudah jadi ya. Dan disini kita bakal sungguh saja untuk pembuatan pilarnya ya. Oke, kita bakal pasang satu disini. Dua. Tiga. Oh iya, dan disini saya pengen buat pilarnya itu setinggi 100 blok ya. Cuma karena disini kita nampaknya mempunyai kelebihan kaca. Jadi mungkin kita bakal coba buatnya sampai habis kacanya ya. Jadi kemungkinan besar ini bakal lebih dari 100 blok, po. Oke, kita bakal langsung pasang aja nih kaca-kacanya sampai kacanya habis ya, po. Oke. Mungkin disini saya bakal coba buat timelapse aja lagi biar nggak terlalu lama ya, po. Oke, po. Dan disini nampaknya matahari sudah mulai terbenam. Dan disini kita masih harus memasang pilar-pilarnya ini ya. Kita masih harus memasang kacanya. Masih ada sekitar 3 stak lagi ya. Jadi kita lanjutin aja lagi pembuatan pilarnya ini sampai kacanya habis ya, po. Oke. Oke, po. Dan disini kita sudah selesai buat masang semua kacanya ya. Disini kacanya sudah betul-betul habis. Tinggal dua ini aja. Dan karena kita sudah berada di ujungnya ini, jadi kita tinggal taruh aja ini lava-nya ke dalam sini. Dan nanti dia bakal ngalir ke bawah gitu ya. Jadi itu nanti bakal kayak cahaya beacon ya. Oke. Dan disini di atasnya mungkin saya bakal coba tutup aja menggunakan kaca. Disini saya bakal kasih dirt dulu, kasih tanah. Baru kita bakal tutup menggunakan kaca, po. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah mantap. Oke, dan disini kita bakal coba turun. Dan disini saya nggak tahu turunnya mau pakai apa-apa. Kita MLG aja atau kita main aman. Nah, sebenarnya disini saya mau main aman aja. Soalnya tinggi banget ya. Betul-betul tinggi. Nggak ngotak tingginya. Jadi, biar kita nggak mati. Kita bakal coba main aman aja. Kita bakal taruh air disini. Dan kita bakal coba tunggu airnya agak turun, agak jauh. Baru kita bakal langsung lompat di dalam airnya ini, po. Kayak gini. Baru kita bakal ambil airnya. Dan kita bakal turun dengan tenang. Oke, mantap. Jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh. Oke, ciling aja pelan-pelan turunnya. Oke, kalau sampai bawah nanti saya bakal kabarin, po. Oke, po. Dan disini kita sudah sampai bawah. Dan itu airnya masih dari atas ke bawah ya. Masih OTW dari atas. Belum turun sampai bawah. Dan itu lavanya juga masih OTW ya. Belum turun juga sampai bawah ya, po. Dan disini karena juga sudah malam. Mungkin kita bakal coba tinggal tidur aja. Soalnya disini sudah mulai banyak zombie-zombie yang berkeliaran ya. Nah, perasan saya sudah taruh torch di sekitar kita. Cuma kayaknya torchnya ini kurang banyak. Alias obornya ini kurang banyak. Jadi monster-monster ini masih bisa spawn ya. Oke, kalau gini kita bakal coba tidur aja dulu buat malam ini. Sambil nunggu lavanya ini turun ke bawah ya, po. Oke? Oke, dan disini napaknya. Airnya sudah turun semua. Dan pilarnya sudah jadi ya. Sudah bagus banget menurut saya. Dan ini bakal menjadi penanda tempat tinggal kita ya. Soalnya dari jauh ini kayaknya bakal kelihatan banget ya. Oke, kita bakal coba lihat dari village di sana. Apakah kelihatan ya? Harusnya sih kelihatan. Cuma kayaknya rendernya nggak bakal kuat. Jadi nggak kelihatan. Oke, kita bakal coba ke village ini dulu. Kita bakal coba lihat. Apakah kelihatan dari jauh ya? Soalnya rumah kita itu nggak kelihatan dari jauh. Cuma kalau ada pilarnya ini. Bakal kelihatan ya. Oke, ternyata sudah mantap. Cuma kayaknya itu kurang tinggi ya. Soalnya itu nggak sampai langit ke tujuh. Cuma sampai 100 blok. Harus sampai 255 blok lagi ke atas. Biar sampai tembus ke langit ke tujuh ya. Tapi kalau gini sudah lumayan banget. Menurut saya sudah kelihatan dari jauh ya, po. Oke, po. Mungkin segini dulu ya untuk episode kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa kalian like, share, dan juga subrek. Sampai jumpa di episode lainnya. See you. Bye-bye. Dadah. Dadah.